Bismillahirrahmanirrahim TCC 22 Jogja Bali Overland disini digunakan bagi teman-teman travel yang mengambil market asing dari startnya dari kota Jogja menuju ke Denpasar, Bali jadi disini untuk materi 0 itu merupakan blank dokumen yang belum ada format apapun disini isinya adalah tentang meng-input data pelanggan data transportasi untuk operator supporting unit tour itinerary makanan minuman akomodasi keuangan dan berapa harga paket wisata per orangnya nantinya disini ada rupiah dan disini akan muncul konversi secara otomatis dengan menggunakan kurs X-Ray Lifetime jadi disini teman-teman untuk inquiry ini adalah apa yang akan ditanyakan kepada klien kita lihat dulu yang berwarna hijau ini diisi manual dan seterusnya sampai ke bawah kemudian disini nanti akan kita buat drop down list drop down list itu artinya kita tidak lagi mengetik cukup arahkan pada pojok sini nanti akan muncul anak panah ke bawah di klik nanti akan muncul pilihan dari data yang sudah kita siapkan kemudian yang berwarna grey ini adalah artinya terintegrasi pakai rumus fungsi ya disini ya function dari sistem Excel seperti ini penampakannya setelah kita memahami tentang sheet inquiry untuk khususnya tanya jawab ya sehingga disini teman-teman cukup membuka sheet inquiry inquiry saja nantinya secara otomatis akan terintegrasi dengan sheet tour quotation format kalkulasi biaya cepat dan itinerary nah disini untuk materi blank ini ada 5 yang pertama ini adalah format kalkulasinya pada sheet budget ini teman-teman nanti akan diajarkan bagaimana membuat suatu rumus kalkulasi biaya tentunya dengan fungsi aritematika dasar Excel ada item dimana disini adalah tentang apa sih komponen dari translasi operator akomodasi dan seterusnya kemudian remark ini berisi tentang nama-nama vendor pada kolom C kemudian disini ada confidential tarif atau unit price yang sudah disimpan pada confidential tarif yang ditanam di cloud onedrive saya sarankan teman-teman untuk membuat akun baru untuk outlook.com disitu ada 5GB yang secara gratis bisa digunakan selama tidak di upload untuk foto maupun video hanya untuk nyimpan dokumen aja maka 5GB ini bisa bertahan sampai lebih dari 5 tahun kemudian kolom fixed cost variable untuk dewasa dan variable untuk anak-anak untuk item transportasi ini masuk dalam fixed cost disini ada tanda ya tanda yang berwarna putih perhatikan ini putih sedangkan yang ini nanti otomatis terintegrasi sedangkan yang saya block grey ini artinya harus kosong karena ini wilayahnya untuk transportasi masuk ke fixed cost demikian juga untuk operator seperti ini ini masuknya wilayah dari fixed cost sedangkan akomodasi ini khusus nih yang dua ini masuknya ke variable dan yang satu untuk TL room karena TL room itu kan ada suatu ketentuan dari hotel pada umumnya 15 plus 1 FOC gratis 1 setelah kita pesan 15 maka disini masuknya ke dalam kolom fixed cost karena nanti dari biaya tour leader jika kurang dari 15 akan masuk ke sini dan dibebankan kepada jumlah peserta kemudian untuk makan makan ini otomatis di block untuk fixed cost masuknya ke dalam kolom F yaitu kolom variable disini dibedakan ada breakfast untuk dewasa dan disini sebelah kanannya ini adalah untuk anak yang warna ini sama ini nanti akan terintegrasi jika disini untuk hotel ya hotel yang namanya hotel ekonomi itu kan biasanya tidak include breakfast maka kalau untuk menyajikan makan pagi harus menetangkan catering maka disini nanti akan ada pilihan include atau catering secara otomatis dengan rumus aritmetika kemudian untuk entrance fee itu nanti akan pada seat ef saya teruskan dulu untuk bawahnya isi dari seat budget itu untuk entertain ada 2 kolom dokumentasi juga ada 2 row maaf asuransi 1 souvenir ada 2 penampuan 2 karena disini ada kebiasaan kalau untuk tamu asing ada kalungan bunga dan satunya mungkin souvenir berupa handbag atau mungkin ballpoint atau macamnya kemudian misalnya naus biaya lain itu menyangkut tentang biaya tak terduga atau yang saya sebut sebagai spare fee nah untuk personal loan ini adalah ketika kita membutuhkan bantuan pihak ketiga di dalam funding jadi ngutang pada pihak ketiga untuk membiayai maka disini akan ada muncul yang namanya interest fee dari uang yang kita pinjam nanti masuknya ke dalam kolom fixed cost nah dari sini nanti akan ditotalkan akan ada TCP ini total cost per peks kemudian NSP net selling price yaitu dari total ini total cost per pek yaitu penambahan dari fixed cost dibagi jumlah peserta ditambah dengan total variable cost tapi disini hitungnya untuk dewasa dan ini untuk anak nah kemudian dari modal ini yang namanya biaya tour ditambahkan profit berapa profitnya contoh 10% 15% atau teman-teman tentukan berapa itu ditambahkan kemudian dari sini akan muncul suatu net selling price selanjutnya tambahkan jika ada free of charge pembagiannya adalah seperti ini teman-teman nanti akan saya sampaikan secara detail ini sekilas saja sehingga nanti secara otomatis disini akan muncul selling price yang harusnya sama dengan nilai yang ada pada j51 nah sedangkan untuk kolom i dan seterusnya ini adalah untuk pivot table ya dimana untuk table ini itu ini saya untuk custom jadi berapa yang mereka rencanakan contoh 26 orang 30 atau 100 atau 200 orang ini nanti secara otomatis kesini terintegrasi warna gray ini sedangkan ini itu yang sebelahnya itu adalah untuk informasi pilihan harga ketika orang memesan 26 itu kan otomatis menggunakan medium boost atau dia pesen yang ingin lebih enak misalnya untuk yang 50 itu boleh-boleh aja semua dengan keinginan dari usernya nah jika pakai menggunakan bis 50 sheet permintaannya dia rencananya 26 orang maka disini nanti akan ada yang namanya disebut sebagai saya sebut dalam sheet ini jadi nanti akan seromatis munculnya pada sheet ini saya akan ajarkan nanti harapan saya ketika teman-teman mengikuti pelatihan mandiri ini tolong jangan di skip karena kalau sekali skip nanti tidak paham tentang apa yang seharusnya teman-teman kuasai sekarang ini sudah untuk sheet budget dari sheet budget ini nanti setelah dibuat suatu rumus baru di copy menjadi standard class dan deluxe class jadi kita kerja dari budget dulu kemudian setelah jadi baru di copy bikin sheet baru standard dan deluxe kita menginjak ke dl data list data list ini tentang apa yang akan digunakan komponen maksudnya komponen industri pariwisata yang akan digunakan mulai dari fixed cost ini saya kasih warna orange hingga dengan variable cost yang berwarna hijau seperti ini selanjutnya pada IF disini IF ini adalah tentang kegiatan aktivitas dari tour itinerary contoh transfer in wisata pick up belanja naik ferry disini ada short description gunanya adalah ketika terpilih transfer in maka otomatis di dalam itinerary nanti akan muncul seperti ini muncul disini jadi kita tidak lagi ngetik oke nanti teman-teman akan paham demikian juga untuk ini untuk sheet itinerary ini ada logo yang bisa teman-teman edit dengan mudah nanti oke untuk pendahuluan semoga bisa dipahami disini ya setelah ini kita memahami tentang apa isi pada kolom blank kolom 0 0 intro disini kita akan save as materi ini menjadi materi 1 lakukan file save as buat folder baru seperti ini contohnya saya di private jba jogja vali kemudian ubah dari materi 0 ini menjadi materi 1 gitu ya kemudian klik sebagai materi intro ini kebetulan saya sudah buat klik save untuk pengenalan sudah selesai silahkan jika ada pertanyaan teman-teman bisa ajukan pertanyaan liwat kolom komentar selamat 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 menikmati